Intro Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus. Kegiatan rapat dengar pendapat dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 26 Februari 2024. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah H. Siti Napsiah yang juga memimpin rapat mengatakan ada sejumlah catatan penting dalam rapat dengar pendapat tersebut. Salah satu catatan penting dalam rapat tersebut yakni Rumah Sakit Daerah Doris Silvanus diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yohanes Predi Ering serta sejumlah anggota Komisi 3 lainnya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Suyuti Samsul serta pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Daerah Doris Silvanus Adi Pradita. Dari Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Tim Liputan Sampi TV Tim Liputan Sampi TV Terima kasih.